Halo sahabat YouTube kembali dengan saya cendana channel di tangan saya ada unit drone sclc f5s pro plus dan kali ini saya ingin mengeksplor permasalahan yang sering dikeluhkan teman-teman ataupun yang sering dipertanyakan dimana drone ini kasusnya secara tiba-tiba suka landing sendiri ya saat diterbangkan atau saat akan landing turunnya terlalu cepat teman-teman dan saya pun pernah mengalami kasus yang sama untuk drone yang saya miliki ini ya tetapi itu murni ya kesalahan saya sendiri atau human error teman-teman dan dulu saat membeli drone ini saya dibuat bingung untuk membeli teman-teman karena di e-commerce lokal maupun luar drone sclc f5 series ini memiliki tiga ciri-ciri yang berbeda teman-teman yang pertama drone sclc f5 series ini di case bagian atas ya belakang itu hanya ada tulisan sclc dan bagian depannya itu seperti logo ya kemudian ini yang kedua di case bagian atas belakang itu hanya ada tulisan sclc warna kuning dan tulisan drone warna merah dan ini yang ketiga ciri-cirinya itu di case bagian atas belakang hanya ada tulisan sclc warna putih bagian depannya ada seperti logo kecil warna gold dan ada tulisan rocks dan konon katanya ini versi globalnya teman-teman ketiga-tiganya penjualan di e-commerce saling mengklaim original teman-teman hingga saya pun menjadi bingung untuk memilih salah satu dari ketiga ini dan ya sudah saya berspekulasi aja memilih yang nomor dua teman-teman untuk saat ini ketiga-tiganya saya anggap sama ya teman-teman ya karena saya hanya punya satu dari tiga ini jadi saya tidak bisa membedakan ya kira-kira dari ketiga ciri-ciri drone f5 series ini yang mana yang suka lending sendiri teman-teman karena ketika kita lebih serius memperhatikan kenapa juga harus berbeda ya tidak seperti saudara-saudaranya f22 f11 ataupun f7 saya pun masih tidak punya informasi untuk itu teman-teman dan untuk kasus lending sendiri saat drone scrc f5s pro plus saya nyebutin f5 aja ya panjangan teman-teman untuk kasus lending sendiri ini saya share berdasarkan pengalaman saya sendiri waktu itu ingin cepat-cepat diterbangin si drone ini teman-teman waktu itu masih baru ya baru dibeli baterainya hanya saya car sebentar dan saat hidupin di apk terbaca kurang lebih 60an persen dan saat take off tiba-tiba baterai drop drastis kurang lebih di 30an persen teman-teman dan tetap aja saya memaksakan terbang sehingga untung belum terlalu jauh teman-teman sehingga ya drone waktu itu saya coba paksakan balik tapi sia-sia ya akhirnya nggak bisa sampai ke home point dan gitu deh jatuh teman-teman untung dronenya belum terlalu jauh namun ya ada sih kalau lecet-lecet dikit masih ada jauh namun kerusakan nggak terlalu parah teman-teman disarankan untuk mengisi baterai sampai penuh sebelum digunakan ya memang pengecasan baterai SJRC F5 series ini cukup lama di kitab manual booknya itu disebutkan 4 jam ya pengecasan sampai penuh dengan batok charge 2 ampere namun pada kenyataannya saya melakukan pengecasan dengan batok 2 ampere itu kurang lebih 5 jam teman-teman kemudian penyebab kedua landing sendiri ini berdasarkan pengalaman juga ya teman-teman dulu saat pembelian drone ini sudah diberikan memory card dan kebetulan saya punya yang lebih besar kapasitasnya yang kemudian saya ganti dan saat dipakai terbang ketika saya pencet tombol recording di remote control yang terjadi malah drone tiba-tiba jatuh seperti landing sendiri dan ternyata usut punya usut memori yang saya gunakan itu tidak support untuk format video 4k 30fps teman-teman dan setelah saya ganti lagi memori yang sebelumnya hasilnya drone kembali normal teman-teman dan untuk kasus yang satu ini saya masih penasaran teman-teman untuk mencari informasi spek memory card yang support video 4k 30fps dan dari hasil penelusuran ternyata untuk perekaman video 4k 30fps itu minimal spek 30fps teman-teman dan lanjutnya gimana nih untuk membuktikan bahwa memory card yang kita punya itu support saat proses perekaman ataupun saat menyimpan minimal 30mbps teman-teman disini saya menggunakan aplikasi SD card test dan aplikasi ini bisa di download di Play Store gratis teman-teman dan untuk caranya kita tinggal masukin aja memori card kita yang nanti akan diuji dan masukin ke slot memori card di handphone kemudian kita jalankan aplikasi SD card nya teman-teman sebaiknya sebelum kita uji kita format dulu SD card nya setelah itu kita pilih memori card nya teman-teman karena disini ada tiga drive kita pilih yang memori card drive memori card nya kemudian yang kita uji writer nya ya untuk menulis ataupun untuk menyimpan kemudian tinggal kita klik mulai ya dan disini sudah berproses untuk pengetesannya ya pengujiannya nah disini terbaca sudah 44mbps dan ini pengujiannya agak lama teman-teman ya jadi kita percepat aja videonya teman-teman dan dan ini hasilnya teman-teman dari hasil penujian tadi disini terlihat kemampuan menulis itu terbaca 42mbps jadi lebih besar ya tapi yang dipersalatkan 30 minimal dan untuk spesifikasinya itu memory card kelas 10 uhs1 u3 c30 teman-teman selanjutnya penyebab ketiga kalau kalian suka rending sendiri untuk SJRC F5 series ini ya teman-teman ini berdasarkan analisa ataupun asumsi saya pribadi dan jika ini dirasa tidak sesuai ataupun salah mohon saya dikoreksi ataupun dikritik boleh teman-teman nah hasil pengamatan saya teman-teman ini propeller standar dari apa SJRC F5 ini terlihat kemiringannya agak kurang teman-teman ya yang adanya di bagian sini aja kemiringannya semakin kesininya makin berkurang teman-teman terlihat rata sehingga hembusan angin yang terkuat ini hanya ada di bagian ini aja nah makanya saya suka mengganti propeller dengan drone yang lain dan yang ini saya pakai sekarang punya 3R O2 camar ya teman-teman juga pernah mau mencoba yang mini 3 kemudian pernah salah juga beli yang mini 2 SE kekecilan teman-teman dan untuk membuktikan itu saya udah buatkan videonya teman-teman untuk pengujian propeller ini untuk membandingkan propeller dari standarnya kemudian yang ini 3 saya coba tampilkan ya teman-teman ya disini saya menggunakan alat bantu timbangan dimana nanti saat arming si propellernya sudah ada sedikit hembusan angin ke bawah yang sedikitnya sudah memberikan daya angkat sehingga akan mengurangi bobot atau berat drone ini teman-teman dan untuk propeller standar si F5 ini termasuk drone dan baterai terlihat berat totalnya itu sekitar 306 gram dan saat arming beratnya berkurang menjadi 248 sampai dengan 249 gram sehingga penurunan berat saat arming dari 306 berkurang 57 sampai dengan 58 gram selanjutnya pengujian yang kedua untuk propeller DJI Mini 2 disini dimensinya terlihat lebih kecil dan terukur berat drone plus baterai itu 304 gram dan saat arming berat drone F5 ini berkurang menjadi 256 sampai dengan 257 sehingga penurunan berat saat arming dari 304 itu hanya berkurang 47 sampai 48 gram kemudian yang ketiga ini propeller dari DJI Mini 3 terlihat berat drone si F5 plus baterai terukur beratnya 309 gram terukur beratnya 309 gram dan saat arming beratnya turun dari 309 gram menjadi 236 sampai 237 gram dan hasil penurunan berat drone si F5 saat arming untuk propeller Mini 3 itu dari 300 gram turun berkurang sekitar 72 sampai 73 gram dan terlihat ini cukup besar pengurangan berat si F5 ini jika menggunakan propeller DJI Mini 3 dan ini pengukuran yang terakhir ataupun yang keempat dari propeller Clear Air O2 yang hasilnya pengukurannya sama dengan hasil pengukuran DJI Mini 3 dan di sini juga dan di sini juga dan selanjutnya saya akan mengurangi bobot dari drone SJRC ini teman-teman tapi karena berhubung videonya nanti kepanjangan kita lanjutkan di video part 2 nya teman-teman ya semoga ini bermanfaat salam satu langit salam sukses bye-bye selamat menikmati